Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Adi Rasono, pemimpin Redaksi Tribun Jabar dalam acara inspirasi. Kali ini saya mendapatkan tamu kehormatan Dekan FIKOM Universitas Islam Bandung, yaitu Prof. Dr. Ati Rahmiati MSI. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih sudah mampir ke studio kami. Ya, senang sekali nih, ternyata studio Tribun ini representatif, kecil, mungil, tetapi lengkap kelihatan. Ini hitung-hitung menambah kapabilitas kami sebagai olidnya. Prof, hari-hari ini apa yang sedang banyak dikerjakan di FIKOM UNISBA? Ya, selain rutinitas nih, sudah barang tentu, FIKOM UNISBA ini kan baru terintegrasi S1, S2, dan S3. Sebelumnya? Sebelumnya itu S2 dan S3 itu di program Pasca Sarjana. Jadi di sana ada Direktur Pasca Sarjana. Nah, baru tahun kemarin itu semuanya ditarik ke fakultas istilahnya. Jadi kami punya S1, S2, dan S3. Dalam satu fakultas. Dalam satu payung, dalam satu fakultas, FIKOM. Nah, ini juga yang nampak kita bagaimana menata kelola manajemen, menata kelola administrasi, menata kurikulum. Supaya tadi S1, S2, S3 itu tetap sustainable, nyambung, tidak overlap. Kelebihannya dibanding sebelumnya, Prof? Ya, kelebihannya tadi kami itu bisa lebih lengkap ya, komprehensif ya. Komprehensif untuk mengatur dosen, kemudian juga mengatur tadi kembali kurikulum. Capaian pembelajaran dari S1 ini mungkin di sini keterampilannya 60-70 persen dibandingkan dengan teori-teori dan konsep. Nanti kalau S2 itu kan sudah lebih, bobotnya itu lebih banyak kepada konsep dan teori dalam riset. Dan S3 apalagi itu pure, itu memang menjadi ilmuwan ya. Jadi fokus ke bagaimana mereka itu memimpin riset, riset yang tidak saja interdisiplin tetapi juga multidisiplin gitu. Jadi betul-betul ini kami sedang menata istilahnya body of knowledge dari tadi S1, S2, dan S3. Prof, kalau yang Prof tahu kekuatan FIKOM UNISBA ini apa? Ya, ini memang kembali lagi pada kita berpegang pada visi-misi ya. Ya, visi-misi untuk dari universitas itu kan menjadi perguruan tinggi Islam yang mandiri, maju, terkemuka. Dan itu levelnya itu di tingkat Asia tetapi tahun 2033. Nah, sudah barang tentu FIKOM ini juga kita harus menyesuaikan. Nah, kalau kami menyesuaikannya adalah sama mandiri, maju, terkemuka tetapi dalam bidang ilmu komunikasi yang berbasis media digital. Dan satu lagi nilai tambahnya, berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, itu jadi keunggulannya itu kita mencoba deh di tengah sekarang era industri 4.0, society 6.0, kemudian juga sekarang media digital. Nah, kami berusaha untuk memenuhi tadi bagaimana membekali mahasiswa-mahasiswa kami itu tadi selain mereka menguasai keilmuan dan juga ada praktek-praktek ketampilan-ketampilan yang berbasis digital, juga tadi punya nilai-nilai Islam. Jadi memang di kami itu karena mahasiswa itu awal masuk pesantrenkan. Dipesantrenkan? Ya, dipesantrenkan. Mereka kemudian dapat PAI itu sampai tujuh semester. Nanti setelah lulus, pesantrenkan lagi. Jadi awal dan akhir itu mungkin yang kita bedakan dengan perguruan tinggi lain bahwa kami ingin membekali mahasiswa itu tidak saja dia pinter secara IQ, tetapi juga IQ-nya dan termasuk spiritual equation-nya. Itu harapan ya? Iya, iya, iya. Kalau ini Prof kan yang menjadi banyak pembicaraan di kampus-kampus kan soal kampus merdeka-merdeka belajar. Bagaimana implementasi di UNISBA, terutama di VIKOM? Ya, MBKM ini betul-betul ya Mas Nadi Makarim ini menarik kita semua itu supaya kekinian bahwa sekarang itu terjadi perubahan, yang sangat luar biasa di masyarakat, di industri, kemudian juga di sektor bisnis, di sektor apapun begitu ya. Nah, sehingga betul-betul nanti MBKM ini ya membekali mahasiswa itu dia punya pengalaman-pengalaman belajar yang tidak hanya di kampus begitu. Tapi betul-betul dia itu mendalami misalnya kalau tadi yang khususnya di implementasinya di fakultas itu mereka diikutsertakan dalam magang misalnya, magang bersertifikat gitu. Jadi mereka itu di perusahaan, di industri, kita bekali, kemudian mereka belajar di sana dan dihargai bisa sampai 20 SKS. Contohnya misalnya magang di satu perusahaan bisa menjadi skripsi atau bagaimana misalnya? Mereka itu minimal setelah magang itu punya sertifikat. Ya, sertifikat. Jadi mereka itu nanti selain ijazah mereka punya sertifikat atau surat keterangan pendamping ijazah gitu. Nah, yang mahasiswanya yang memang dia smart ya dan kemudian dia berstrategi gitu, sebetulnya pengalaman magang dia itu bisa diangkat menjadi skripsi. Bahkan ada juga alumni-alumni yang dari tugas-tugas juga misalnya harus membuat proposal bagaimana misalnya membuat bisnis atau wira swasta dalam bidang pakaian misalnya gitu. Nah, itu surat-surat proposal-proposal itu tuh ya memang sampai sekarang tuh ada yang terus berlanjut dan terinspirasi untuk dia memang berwira swasta ya, entrepreneur dalam bidang pakaian misalnya gitu. Nah, itu memang di sini juga peran dosen ya. Bagaimana mengajak mahasiswa, memotivasi mahasiswa untuk supaya mereka itu tidak hanya tadi tergantung pada apa yang dia peroleh di kampus gitu. Istilahnya kan Mas Ade, jadi mahasiswa jangan kupu-kupu, tahu nggak istilah kupu-kupu? Apa itu Prof? Kuliah pulang, kuliah pulang. Jangan, jangan kayak gitu. Jadi dia harus punya pengalaman belajar, menimba pembelajaran dimanapun gitu ya, pada siapapun yang kemudian dia memperkaya ketika dia sudah lulus gitu. Oke, berarti mahasiswa boleh untuk mewujudkan merdeka belajarnya itu, mereka boleh mengusulkan apa aja untuk dirinya? Betul, betul. Berarti mungkin ada yang out of the box gitu di kampus? Mungkin saja, tapi kebetulan kalau komunikasi itu kan istilahnya omnipresent ya, ubiquitous, ada di mana-mana gitu. Jadi dia mau di bidang hukum, dia penyeluhan hukum. Di bidang industri, dia apalagi gitu ya. Jadi bahkan ini ada satu dimensi dari MBKM itu diantaranya kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu bagaimana seorang mahasiswa dia belajar bagaimana menjadi volunteer. Nah, misalnya dia kerja di NGO sudah barang tentu, kemudian dia di badan jakat misalnya gitu ya. Dia kemudian juga dia kerja di panti asuhan gitu. Saya kira tidak semuanya orang harus dagang, Pak Mas Adi ya. Ya, artinya kan semua aspek di masyarakat itu harus di handle juga oleh banyak ahli gitu ya. Jadi artinya si mahasiswa itu kalau dia passionnya, saya ingin misalnya lebih banyak tadi nilai kemanusiaannya tinggi, dia ingin menjadi relawan gitu. Itu disediakan gitu. Jadi apa yang dilakukan mahasiswa ini kalau ketika dia bekerja di bidang kemanusiaan? Banyak sekali ya. Misalnya sebagai contoh deh, bahwa misalnya sekarang itu kita tahu misalnya ada seorang mahasiswa, bukan mahasiswa, ada orang yang mengumpulkan orang-orang gila misalnya. Kemudian dia urus, kemudian dia sampai, maaf ya, orang dalam gangguan jiwa, misalnya itu dikumpulkan. Orang kemudian juga yang terlantar. Kemudian juga yang kemarin ya COVID itu bagaimana menghimpun apa sih misalnya alat-alat kesehatan, bagaimana kemudian dia mengumpulkan potensi-potensi yang ada di masyarakat untuk tadi mengumpulkan, kemudian dia melimpahkan atau dia kemudian memberikan pada orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Itu banyak sekali ya sebetulnya ya. Kalau dari pengalaman Prof. Ati mengamati mahasiswa-mahasiswanya, Merdeka Belajar itu se-efektif apa kalau dalam kasus di PIKOM? Iya. Sebetulnya kita belum full ya. Belum full ya. Belum full, belum. Jadi masih misalnya KKN tematik, saya pernah bahwa mahasiswa itu boleh KKN tematik atau di proyek desa misalnya. Nah itu, itu mahasiswa kadang-kadang kehilangan apa nih yang harus saya lakukan ketika bertemu dengan orang-orang di desa. Artinya di situ peran dosen itu mereka tuh misalnya harus bahwa, oh nih tidak usah selalu nanti datang ke desa itu orang jadi pandai pidato semua, tidak usah seperti itu. Tapi sekarang kan bagaimana dia menganalisi situasi, mengangkat permasalahan di desa itu, misalnya tidak ada perpusakaan. Waktu itu saya di Kuningan, itu mahasiswa mengadakan perpusakaan gitu. Oh belum ada MCK, ya jangan mahasiswanya kemudian membangun MCK yang nggak bisa, tapi dia kemudian datang ke Pemdanya. Misalnya kemudian dia, nah itulah mungkin juga masalah daya kritis ya, daya bagaimana menggali permasalahan dan kemudian dia mencari solusinya dengan berkolaborasi gitu ya. Bicara sama orang lain itu ya. Betul, kerja sama, jadi tidak semua masalah itu bisa dia tangani sendiri, tapi ya tadi mungkin juga UNISBA saya bilang, coba dong kolaborasi itu artinya kata kuncinya silaturahmi, datang dong ke kepala desa, datang dong ke dinas PUPR, datang dong. Mereka itu punya program, disatuin gitu, disatukan, kemudian ini ada, bilang ini ada masalah ini. Nah Anda bisa memecahkan permasalahan itu tadi dengan Anda menghimpun, merangkul orang-orang yang relevan untuk itu gitu. Itu yang memang perlu latihan ya. Jadi PR juga ya, buat kampus yang mau melaksanakan kampus mereka, mereka belajar itu ya. Betul, betul. PR betul itu jadi ya, sehingga apa yang dibikirkan Mas Menteri itu bisa ditangkap betul sama mahasiswa di bawah ya. Mahasiswa dan dosen-dosennya dan juga pimpinan-pimpinan di tiap universitas ya. Karena itu juga, misalnya kan mahasiswa itu tidak semuanya dia interes dengan desa, tidak semuanya interes dengan tadi proyek kemanusiaan. Tapi juga ada misalnya dia magang internasional, jadi baru kemarin ini nanti kita sudah matang perencanaannya, insya Allah mereka pada berangkat awal Agustus. Itu kami mengirim mahasiswa itu untuk summer course di Thailand. Summer course di Thailand selama 28 hari, mereka kemudian belajar di sana, seminar, kemudian diskusi-diskusi gitu. Dan kemudian mereka balik dengan membawa sertifikat dan pengalaman internasional. Mereka membawa masalah di sini untuk dikonferensi dengan di sana atau bagaimana? Itu bisa saling belajar ya mungkin. Jadi artinya kalau di Thailand kita tahu misalnya mereka menangani pariwisatanya udah demikian hebat gitu kan ya. Nah di kita juga tapi misalnya kita punya keberagaman, kita punya komunikasi antarbudaya, kita punya komunikasi internasional. Jadi ya kita sharing gitu, di sana tuh jadi dosennya juga dosen dari sini, dosen dari sana itu kemudian sama-sama memberikan pembelajaran pada mahasiswa gitu. Di antaranya mungkin yang sedang kami galakan itu tentang media literasi. Media literasi atau digital literasi itu jadi juga diberikan pembekalan supaya tadi nanti sama-sama gitu ya mempelajari itu. Nah dengan ini kan ya, artinya kan setiap, Bikom kan tetap harus mengikuti perkembangan zaman ya. Betul, iya. Nah apakah dengan perkembangan komunikasi, media sekarang kan selalu bertambah, selalu berubah setiap saat. Nah bagaimana Bikom mengikuti itu, Prof? Apakah misalnya mengubah kurikulum atau menambah muatan atau bagaimana? Ya inilah ya yang memang di dunia, di masyarakat itu di dunia industri media ini luar biasa ya perubahannya itu sangat dasyat begitu. Tapi kami ini mencoba membuat program itu mulai dari tidak saja mahasiswanya tetapi juga dosennya begitu ya. Jadi dosen-dosen kami itu memang kita coba tidak saja sekolah di dalam negeri tapi juga di luar negeri begitu. Kemudian juga dosen-dosennya itu berkolaborasi tadi dengan berbagai industri media yang kemudian tadi sama-sama untuk tadi bagaimana mengantisipasi, bagaimana membaca situasi, apa yang terjadi perubahan-perubahan itu dan apa yang bisa diantisipasi begitu ya oleh dunia kampus. Jadi tadi betul di dalam kurikulum S1 itu kita memasukkan berbagai mata kuliah-mata kuliah yang terkait dengan bagaimana berhadapan dengan media digital. Jadi selain mereka nanti di laboratorium mereka membuat praktek misalnya konten kreator lah semacam begitu gitu ya. Tapi mereka juga tidak lupa dibekali dengan masalah etika-etika komunikasi begitu, regulasi komunikasi gitu. Jadi si kurikulum itu diikuti dengan dosen-dosen ini juga istilahnya kita dorong dosen-dosen itu juga dia untuk kolaborasi atau kerjasama dengan dunia luar terutama dengan dunia industri ya. Misalnya seperti ada dosen kami tuh, Busanti, dia direktur tular nalar Mavindo gitu ya sekarang lagi ke Jepang. Dia lagi ke Jepang itu bagaimana dia membuat training-training yang terkait dengan masalah media literasi gitu ya. Karena sekarang kan semua orang tuh bisa menjadi produsen ya, produsen konten gitu. Jadi publisher, publisher, youtuber, influencer gitu ya, selegram gitu itu mahasiswa kami tuh banyak juga ya. Nah tapi bagaimana mereka itu membekali tetap harus ada bedanya antara orang Fikom Unisba yang tadi bernilai-nilaikan islami dengan perguruan tinggi lain gitu. Nah kemudian juga kita mencoba juga ingin mengembangkan laboratorium kami gitu. Kami berkali-kali tuh kerjasama mencoba dengan yang sudah jadi entrepreneur, university. Ini laboratorium apa aja? Ya kami punya laboratorium produksi radio, produksi televisi, multimedia, grafis, kemudian juga ada simulasi untuk public speaking gitu. Apa ya dua lagi ya, itu semuanya tadi kita coba kolaborasi juga dengan di Jogja itu MMTC yang kita pernah kesana dengan satu lagi yang sudah menjadi entrepreneur university itu Amikom ya. Universitas Amikom Jogja. Ya kami mungkin Pak Rektornya sudah kesini dan kita juga mau kesana gitu ya. Itu kita ingin kok bisa ya misalnya universitas tadi di Amikom Jogja itu dia sudah menghasilkan film-film yang dijual berjuta-juta, berpuluh-puluh ribu dolar gitu ya. Nah kami juga ingin memperkuat tadi bahwa sekarang tuh yang namanya industri komunikasi tuh sebetulnya sangat menjanjikan gitu ya. Cuma tinggalkan kesiapan kitanya bagaimana media-media itu berkonvergensi begitu ya. Tidak hanya pure radio, tidak hanya pure televisi, tapi kan mereka harus buat radio streaming, TV streaming. Nah itu kami terus menerus mengandalkan loka karya, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan, itu salah satu upaya kami gitu. Prof, yang kami dapat informasi bahwa di S2VKOM ada pendidikan komunikasi, apa, peminatan komunikasi kesehatan. Ya betul. Nah itu cukup baru buat kami. Nah boleh dijelaskan Prof tentang apa itu komunikasi kesehatan dan outputnya sebenarnya apa nanti diinginkan. Ya betul bahwa itu kami melihat bahwa kemarin COVID itu menjadi pemicu ya. Sebetulnya sudah ada gitu, tetapi menjadi pemicu bahwa dan awareness membangun kesadaran bagi semua orang yang namanya komunikasi kesehatan itu sangat-sangat penting dan strategis gitu ya. Karena kita ingin membangun manusia tuh yang penting itu kan tadi sehat jiwa dan raga gitu ya. Nah ini kemudian kami melihat bahwa banyak permasalahan-permasalahan yang dikaitkan dengan bagaimana sih dia membangun orang-orang secara individu dulu lah ya. Secara individu itu bagaimana dia itu membangun kesehatan untuk dirinya gitu ya. Nah ini kan mulai dari mindset. Mulai dari pemahaman, pengetahuan dia begitu ya. Kemudian juga dari perilaku. Tahu misalnya, tahu sih yang namanya cilok teh yang gak sehat gitu kan. Tapi kan dia tetap makan junk food. Makan enak-enak ini. Nah inilah yang membuat tadi bagaimana membangun kesadaran, membangun main, merubah mindset orang itu supaya tadi dia membangun dirinya supaya sehat. Jangan sampai ketika dia sakit itu kan yang dirugikan keluarganya, dirinya sendiri, keluarga, bahkan negara gitu. Kan negara itu harus bayar. Nah inilah kemudian juga yang bagaimana tadi supaya itu kan semuanya kata kuncinya itu ada pada komunikasi. Bagaimana menyadarkan orang, bagaimana memahamkan orang, bagaimana mempersuasi orang supaya dirinya tuh sehat gitu ya. Nah belum lagi nanti yang namanya kesehatan itu tidak ranah individu, tetapi juga ranah keluarga, lingkungan, kemudian juga masyarakat. Itu bagaimana tadi membuat bahwa lingkungan tadi masyarakat tadi juga memiliki kepentingan yang sama gitu ya. Jadi itu kan artinya kampanye tentang bagaimana, kampanye, iklan, propaganda juga mungkin ya, sosialisasi, penyuluhan. Itu kan semuanya bagian komunikasi gitu. Jadi artinya bahwa di sini oh kalau sudah level S2 itu kan dia sudah, kalau manager mungkin sudah ke middle manager atau top manager. Jadi bagaimana ketika dia membuat satu program tadi menyehatkan masyarakat atau misalnya ingin taro lah tadi, bagaimana misalnya supaya masyarakat itu mau divaksin begitu. Nah itu kan tidak saja langsung dia mempraktekan, udahlah kalau gitu buat aja deh kampanye ini. Tidak seperti itu, dia kan harus belajar juga bagaimana menganalisi situasi, bagaimana dia membuat planning, bagaimana dia membuat strategi. Kemudian audiens yang dihadapinya itu siapa, kelompok mana dulu, bahasanya apa yang harus digunakan gitu kan. Bagaimana lingkungan sosial atau istilahnya demografinya, psikografinya, sosiografinya. Nah itu kan semuanya harus dipelajari di S2 ya. Karena itu kan sudah banyak nanti riset-riset, analisis, pemikiran kritis, bahkan sampai mensintesis. Nah sehingga memang kita menganggap bahwa oh ini memang komunikasi kesehatan ini menjadi prioritas. Bahwa ini tuh harus dimiliki ya. Ada ahli-ahlinya yang dia kemudian tidak hanya pure dia memahami bidang ilmu komunikasi. Tapi mungkin juga di sana dia belajar juga tentang ekonomi. Bagaimana menghadapi orang miskin, lower class, middle class, high class itu kan beda-beda. Kemudian juga dia bagaimana tentang mempelajari tentang kondisi psikologis. Kompleks juga ya. Kompleks, sangat kompleks. Itu mahasiswanya dokter atau banyaknya dokter maksudnya ya? Tidak juga ya. Tidak juga. Tapi ada yang memang dia dari kesehatan gitu ya. Dia dari dokter ada gitu. Tapi juga mereka banyak juga yang memang dia interes pada bidang kesehatannya. Jadi mungkin dari latar belakangnya itu dari pabrik farmasi gitu ya. Dari yang lain gitu yang ada kaitannya. Kalau kita lihat dua tahun terakhir lah ya. Dua tahun terakhir atau sejak covid ya. Puncul banyak dokter yang dengan kemampuan komunikasi dia menggunakan media sosial untuk menyampaikan info-info kesehatan. Kemudian sampai sekarang pasti masih banyak followers ya. Iya betul. Jadi karena memang sekarang itu memang trending dari maraknya media sosial. Itu kan orang sekarang butuhnya tuh informasi yang to the point. Pendek gitu ya. Tapi kemudian bahasanya tuh mudah dicerak gitu kan. Seperti tips and tricks untuk menurunkan berat badan gitu. Itu kan cukup dengan tiga menit gitu ya. Nah tapi kan dibalik itu tuh itu kan jadi orang itu memahaminya parsial ya. Sepotong-sepotong gitu ya. Jadi misalnya dia diet. Tapi kan diet untuk orang yang bagaimana yang cocok seperti itu. Nah itulah tetap juga yang namanya konten kreator. Konten kreator ini harus dibekali juga ilmu komunikasi gitu ya. Jadi artinya ilmu komunikasi sekaligus kedokterannya juga gitu. Jadi jangan hanya dia apa memberikan pemahaman yang permukaannya saja. Tapi sambil nanti justru itu salah gitu kan. Itu tidak semuanya tepat gitu. Nah itu yang mungkin juga tetap harus ada ilmunya lah gitu ya. Harus ada ilmunya ya. Supaya nanti bagaimana menyampaikan secara tepat konten yang tepat. Betul. Betul. Iya. Oke Prof. Mungkin perlu ada ini terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada warga Bandung atau Jawa Barat yang berkait. Prodi di Komunikasi UNISBA. Prodi di Fakultas Ilmu Komunikasi UNISBA itu kita punya tiga level. Yaitu Prodi Sarjana, kemudian Prodi Magister, dan program studi doktor. Jadi istilahnya paripurna gitu ya. Lengkap semua dan kami juga tadi memiliki perguruan tingginya sudah unggul dan juga Prodi Ilmu Komunikasinya itu juga sudah unggul. Saya kira itu salah satu pilihan secara formal mungkin ya. Secara formal bahwa lembaga FikomunisBA itu memiliki kredibilitas. Tapi mungkin ada hal lain juga yang menjadi pertimbangan ya. Menjadi pertimbangan yaitu bahwa kami itu memang tadi kelebihannya, keunggulannya itu adalah kita memiliki basis atau juga visi yang tadi berlandaskan nilai-nilai Islam. Jadi walaupun nanti yang beragama non-Islam juga bisa saja masuk. Karena kita terbuka ya. Kita terbuka bisa saja gitu masuk. Tetapi ya terutama bagi orang tua mungkin atau juga mungkin bagi keluarga yang memang ya ketika seseorang itu dia mencapai gelar kesarjanaannya. Kemudian juga dia sudah lulus begitu. Ya kita sih berharap tidak saja dia pandai secara intelektual. Tetapi juga kita berharap juga bahwa mereka juga punya berakhlak yang mulia, perilaku yang bagus. Karena ya justru ya dalam kondisi masyarakat yang sekarang ini justru ya orang pintar banyak lah ya mas Adi ya. Tetapi juga orang yang pintar secara emosional kemudian juga yang berintegritas ya. Itu yang kita harapkan betul-betul mudah-mudahan sih dalam kurun waktu belajar itu kan kami terus. Salah satu sumbernya dari UNISBA. Iya. Insya Allah. Betul. Saya kira itu mungkin ya. Oke. Terima kasih Prof. Adi. Sama-sama Mas Adi senang sekali ini bisa berbincang, diberi kesempatan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sama-sama Prof. Kita berkolaborasi. Iya insya Allah. Oke Tribunas. Sebegitu tadi bincang-bincang kami dengan Prof. Adi Dekan Fakultas Umum Komunikasi Universitas Islam Bandung. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi inspirasi buat kita semua. Salam. Sampai ketemu di program inspirasi berikutnya. Tentu saja dengan mara sumber yang tidak kalah menarik dan inspiratif. Terima kasih. Terima kasih.